Saya tidak setuju Hizbuk Tahrir itu dilarang, cabut badan hukumnya. HTI kan bubar di administrasi aja, faktanya kan kagak. Gerakin dong itu, ayo kita sama-sama. Hizbuk Tahrir yang didorong oleh kekuatan yang ingin mengganti dasar negara dengan konsep hilafah. Sekali mereka diberi ruang untuk menguasai republik ini, disitulah kuburan negara ini mulai digali dan Indonesia selesai, mati disitu. Indonesia tidak akan punya masa depan. Saudara, jangan dulu. Tunggu sampai selesai. Tunggu, tunggu. Sebentar. Anda, saya tadi, saya tidak. Tidak bisa. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Iya, bukan. Nanti Anda jawab. Nanti Anda jawab. Anda mengatakan Hizbuk Tahrir. Anda mengatakan Hizbuk Tahrir. Apa buktinya? Anda mengatakan Hizbuk Tahrir. Buktinya apa? Loh, itu semua bekas Hizbuk Tahrir kita lihat ada di sana kok. Anda harus berurusan dengan hukum. Kalau Anda menuduhkan Hizbuk Tahrir. Salah besar. Tidak. Tidak bisa. Anda harus membuktikan yang menuduh yang harus membuktikan. Tidak. Pernyataan kamu, Miss Lidi Fatli. Kamu gagal berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Terus lanjutkan perjualan Allah. Silahkan. 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 Karena ini adalah perintah syariat Islam. Islam memerintahkan kita. Tidak boleh diam terhadap kesuliman. Tidak boleh diam terhadap kemungkaran. Dan tidak boleh diam terhadap kemaksiatan. Saya adalah sang mantan. Mantan dari kelompok mereka. Saya sudah sepuluh kemudian berada di sana. Tapi saya melihat, kok itu begini? Kalau saya tidak ingin kalau saya bisa hancur ya. Apalagi yang di pantar, kemudian di atas babak belur. Mereka ini dulu yang kemudian menjadi Hizbut Tahir Indonesia. Lalu setelah dibubarkan, muncul sempalan-sempalannya. Tapi orang-orangnya masih hidup dan mengorganisir diri mereka sampai hari ini. Dan kelompok-kelompok ini, urusan mereka adalah demokrasi ini togut. Dan itu ada dalam pisaran ini. Kami memohon perlindungan dan dukungan. Ini pemerintah tidak bisa sewenang-wenang dan ngawur di dalam melakukan pembubaran sebuah organisasi masa. Apalagi yang pengikutnya jumlahnya cukup besar. Tentu ini akan menimbulkan kegaduhan. Di mana posisi kalian di antara Hizbut Tahir, kelompok Wahabia, Pro-Hilafah, dan perjuangan Republik ini mau mempertahankan Pancasila dan 245. Di mana posisi kalian? Seperti Saudara Boni ini orang yang tidak mengerti sejarah dan tidak mengerti umat Islam di Indonesia. Hari ini sebenarnya selesai. Kalau Ismail Yusanto sebagai jubir dari HTI, umumkan kepung istana, kepung DPR. Selesai. Jutaan orang turun semuanya itu. Morbisnya ini kan bukan hanya mengerti, kan cukup. Tetapi ingin meletakkan dasar-dasar saibah ke dalam sistem. Jadi kita terakhir-terakhir yang haji. Jadi yang pesananya itu adalah yang mereka katil yang disini adalah sistem. Tapi yang dilakukan kematian itu adalah bukan katil yang disini, bukan sistem lagi. Demi Allah bahwa kita sedang dipimpin oleh pemimpin yang zolim, rejim yang zolim, rejim yang menista agama Allah. Jadi konstruk hukumnya, mereka itu harus diadili. Dibunuh, ditangkap, dipenjara. Dibunuh, ditangkap, dipenjara. Ada kebencian yang memang dipelihara dan dihidupkan secara terus menerus dalam satu kelompok tertentu. Dan kelompok ini menjadi ancaman terbesar untuk masa depan Pancasila dan negara. Jadi, hari mereka berjuang. Di mana mereka ada dan bagaimana mengidentifikasi mereka? Itulah tugas dari BNPT, itulah tugasnya Badan Intelijen, itulah tugasnya Densus 88 dan semuanya. Dan saya kira institusi negara punya semua data yang lengkap. Tan Sabri Kosoa, segera rapatkan barisan dengan teman-teman TNI lagi. Ketika negara membutuhkan, rakyat membutuhkan, kita hadir. Dan sekali lagi, negara tidak boleh kalah. Pada komandan-komandan satuan, jangan pernah takut dengan resiko. Karena saya yakin, apapun yang kita hadapi, itu pasti sudah dalam pertimbangan. Kita harus berani, termasuk menghadapi resiko. Mari kita kompak, nggak usah banyak omong, ya kapan, minggu depan, dudukin DPR, sebentar selesai ini. Karena itu, perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk mendengarkan khilafah. Khilafah. Secara telanjang mata, publik melihat nggak mereka ada di dalam dua poros besar ini? Mereka menghibar bendera Hizbut Tahir di mana-mana. Kita melihat bagaimana adegan publik, mereka bicara soal khilafah menolak Pancasila. Kelompok-kelompok ini yang justru paling militan menolak. Inilah freeriders, inilah penumpang gelap. HTI kan bubar di administrasi aja, faktanya kan kagak. Gerakin dong itu, ayo kita sama-sama. Mari kita kompak, nggak usah banyak omong, ya kapan, minggu depan, dudukin DPR, sebentar selesai ini. Dari 1983, sudah berbicara soal pendirian negara khilafah. Dan bicara soal ketahanan ideologi Pancasila dan masa depan NKRI. Karena kelompok ini tidak akan pernah menyetujui Pancasila dan demokrasi. Mereka mengharapkan sebuah sistem pemerintah berdasarkan kitab suci. Artinya yang mau dibangun adalah teokrasi. Mereka ada di mana-mana. Semuanya ada mereka. Oleh karena itu, jangan ada kesan negara ini kalah. Jangan ada kesan seakan-akan pembiaran dari pihak kepolisian. Sekali lagi, kami untuk ulama mengatakan bahwa situasi sudah daulat. Karena kita bersikap longgar, terlalu ramah, terlalu memberikan kesempatan pembiaran kepada mereka. Harus dilawan dan tidak bisa dibiarkan lagi. Ketika negara ini, negara tidak boleh kalah. Sekali lagi, negara tidak boleh kalah. Sekali lagi, negara tidak boleh kalah. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Kiai Haji Said Akil Shiraj, menyerukan agar seluruh warga negara makin mempererat persaudaraan agar kesatuan NKRI tetap terjaga. Sebab, Said Akil mengaku khawatir dengan kelompok orang yang dianggap mau memprovokasi rakyat agar terpecah belah. Said Akil juga menegaskan, siapapun yang melakukan hal negatif untuk mengganggu kesatuan NKRI itu merupakan musuh bangsa dan negara. Sekali lagi, apapun atau siapapun yang ingin melakukan hal-hal yang negatif mengganggu kesatuan NKRI, mari kita sikapi, kita lawan. Itu merupakan musuh bangsa, musuh bersama kita semua, kata Said dalam keterangannya. Menurut Kiai Said, dalam menyongsong menuju 100 tahun Indonesia, masyarakat diimbau bisa menjaga keutuhan NKRI, khususnya umat Islam dalam berkehidupan negara. Menyongsong 100 tahun negara kesatuan Republik Indonesia ini, mari kita perkuat, kita pertahankan eksistensi keutuhan NKRI ini. Jangan sampai kita mudah terprovokasi yang dilakukan sementara oleh sekelompok orang yang ingin memecah belah kita semua, yang ingin memecah belah bangsa ini, yang ada agenda ingin menghancurkan keutuhan NKRI ini, ungkapnya. Lebih lanjut Said Akil mengajak semua pihak menjaga apa yang telah diperjuangkan para pendiri bangsa, seperti menjaga Indonesia tetap dalam satu wadah NKRI. Sebuah negara kebangsaan yang bersatu dalam satu wadah NKRI, lintas agama, lintas budaya, lintas suku, lintas peradaban. Mari kita perkuat, kita pelihara, jangan sampai menyongsong 100 tahun ini, kita malah lemah bahwa kendor dalam mengawal dan merawat NKRI ini. Tandasnya. Perkembangan politik hari-hari ini, sejatinya merupakan ujian bagi kepatuhan bangsa ini terhadap konsensus. Konsensus itu ialah, bahwa NKRI dan kebinekaan merupakan jawaban dari keinginan para pendiri Republik ini, untuk menyatukan seluruh elemen negeri dengan segala kemajemukan dan keberagaman dalam satu binggai kebangsaan. Taat kepada konsensus, terlebih dalam konteks kebangsaan ialah mutlak. Perjuangan untuk merengkuh NKRI dan menghormati kebinekaan bukanlah perjuangan mudah dan murah. Banyak yang dipertaruhkan ketika anak-anak bangsa Indonesia menyepakati dua hal tersebut menjadi satu konsensus yang mesti dijaga rapat. Karena itu, ketika ada ikhtiar dari pihak-pihak yang ingin merusak harmoni sekaligus menggerogoti persatuan yang dibangun dari fondasi NKRI dan kebinekaan, tanggung jawab seluruh anak bangsalah untuk menghentikannya. Di kalah ada sebagian pihak yang salah memaknai NKRI dan ingin menggantikannya dengan paham yang mereka yakini. Tugas kitalah untuk mengingatkan, negara tak boleh kalah.